Halo Sobat Kreatif, gimana kabarnya? Semoga Anda sehat selalu dan beri-berikan kelancaran rezeki selalu Nah pada kesempatan di video kali ini guys Kita bakalan membuat sebuah rumah atau kamar kita menjadi wangi berseri-seri ya Tanpa kita harus membeli parfum lagi Dan seperti inilah rahasianya langsung aja Seperti apakah tutorialnya teman-teman Mari kita lihat sama-sama di tutorial video yang satu ini Oke Sobat Kreatif langsung saja ya Jadi pertama yang kita harus menyepakkan yaitu adalah Sebuah wawangi pakaian seperti ini ya Ini sudah kontroversi sekali di masyarakat Untuk mencarinya juga sangat mudah sekali Yaitu adalah pewangi dauni harga murah cuma 500 rupiah Jika sudah berikutnya disini kita menyiapkan juga Satu buah jarum peniti seperti ini ya teman-teman ya Disini nanti kita akan fungsikan semaksimal mungkin ya teman-teman ya Ini banyak sekali di rumah kalian Pasti semua rumah ada jarum peniti seperti ini teman-teman Oke langsung aja langkah berikutnya Disini kalian juga harus menyiapkan beberapa lembar tisu teman-teman Nah disini kita siapkan satu ada dua dan tiga ya teman-teman ya Jadi disini kita siapkan tiga lembar tisu Jika sudah langkah berikutnya bagian tisu tadi kita tumpuk dan kita tata secara rapi seperti ini ya teman-teman ya Nah ketiga tisu tadi jika sudah kita tumpuk langsung saja kita lipat seperti ini Nah untuk pelipatannya disini ada dua ya ada satu tiga nah pokoknya kita lipat sampai kecil seperti ini ya Sampai kotak ukurannya seperti ini teman-teman Oke mantap jika bagian tisu sudah terlipat langsung saja kita ambil bagian pewangi pakaianan tadi Pertama kita akan potong di bagian atasnya seperti ini ya teman-teman ya Langsung kita potong saja Oke mantap guys nah jika sudah terpotong langsung saja kalian bisa melihat hasilnya bakalan seperti ini ya Bagian cairan pewanginya akan terlihat Jika sudah hasil tisu yang sudah kita lipat tadi kita tinggal masukkan saja ya Kita plongkan ke dalam wadahnya seperti ini Nah kita jejel-jejelkan ya guys ya Pokoknya semua tisu tadi bisa masuk ke dalam wadah dari pewangi pakaiannya teman-teman Oke mantap jika sudah seperti ini kita tunggu dulu pas sampai semua cairan teresap oleh tisu yang sudah kita masukkan tadi ya teman-teman ya Nah jika sudah dikira bagiannya meresap teman-teman Langsung saja kalian menyiapkan sebuah lakban isolasi seperti ini Kita ambil sedikit saja untuk menutup kembali bagian lubang yang sudah kita potong tadi teman-teman Nah jadi kita tinggal kelatikan bagian atasnya lalu kita lipat seperti ini Oke mantap guys nah jika sudah hasilnya bakalan seperti ini Nah untuk merapikannya bagian dari samping turan dari isolasinya kita potong saja teman-teman Oke mantap guys jika sudah hasilnya bakalan seperti ini Keren dan mantap sekali bukan Langkah berikutnya disini teman-teman menyiapkan sebuah paku seperti ini Nah kalian beti kalau tidak punya paku bisa juga menggunakan sebuah jarum peniti lagi ya atau bisa menggunakan jarum pentul juga Langkah berikutnya fungsi dari pakunya kita gunakan untuk membuat lubang-lubang kecil di bagian wadah dari pewangi pakaiannya seperti ini teman-teman Jadi disini kita tinggal coblos-cobloskan saja bagian paku yang sudah kita cepatkan tadi Oke mantap jika sudah jangan lupa kita balik ya Jadi bagian atas dan bawah akan terjebolisasi semuanya Oke guys nah jika sudah hasilnya bakalan seperti ini Bagian dari wadah pewangi pakaiannya akan berlubang banyak kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya Jika sudah kita ambil bagian dari jarum penitinya tadi kita belegarkan seperti ini Lalu kita gunakan untuk membuat cantolannya ya teman-teman ya Jadi kita tinggal tancapkan di bagian atas seperti ini Jika sudah tertancap langsung saja kita tutup seperti ini Dan jika sudah pelangi ruangan kita sudah jadi teman-teman mantap sekali ya Jadi disini kita tinggal menyiapkan sebuah kipas angin seperti ini teman-teman Jadi fungsi dari kipas anginnya ya Yaitu adalah untuk menyebarkan harum wangi yang kita hasilkan dari alat yang kita buat tadi ya Proses penyebarannya itu menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih efisiensi, lebih cepat, ekonomis, wild gliss banget ya teman-teman ya Jadi kita gampang banget teman-teman Kita tinggal cantelin saja di kipasnya seperti ini ya Pastinya di depan kipas seperti ini Kita tinggal cantolkan bagian jarum penitinya tadi Dan jika sudah langsung saja kalian bisa melihat bagiannya sudah terpasang dengan sangat mantap Langsung saja teman-teman kita tinggal bisa nyalakan untuk kipas anginnya teman-teman Langsung saja ya disini untuk bagian pewangi parfumnya sudah kita pasang ya Cuma modal pewangi pakaian saja ruangan anda bakalan wangi sekali seperti hotel teman-teman Langsung saja kita nyalakan ceprit Oke guys Dan benar sekali teman-teman Aroma yang dikeluarkan dari kipasnya menjadi aroma yang benar-benar sangat-sangat wangi Dan ini benar-benar sangat-sangat mantap sekali teman-teman Jadi kalau kalian pasang di rumah kalian ya Apalagi di ruang tamu atau kamar Bisa membuat ruangan anda menjadi wangi berseri-seri Tanpa membeli parfum lagi teman-teman Nah jadi kalau tetangga tahu Beliau pasti iri sekali teman-teman Begitu mereka masuk ke rumah anda Dijamin langsung mencium aroma-aroma wangi yang pastinya Tidak membuat kantong dompet kita kering ya Karena ini sangat murah meriah ya Sangat ekonomis Sangat minimalis Dan pastinya Tanpa mengeluarkan modal Uang yang banyak ya Jadi ini sangat irit-irit sekali teman-teman Mantap sekali bukan? Nah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe Yang ada di bawah ya teman-teman ya Oke semoga bermanfaat videonya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tunggu di ide kreatif berikutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton!